Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan setoran tambahan Pak Bu semuanya, Mas Warni. Mari kita buka dengan pembacaan fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi nilai pahala untuk kita semua dan mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang isi pertama tadi? Hai Ustaz. Bukurnya tiga. Tiga. Materi. Tiga, lapan Ustaz. Materi ke tiga, delapan. Bentar Bu ya. Tiga, delapan. Ya Bu, silakan. Bisa langsung dibacakan. Agak banyak ini Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fihil fami sawa'un adarahu fihi wa madjahu amla' fain arodal akmala madjahu wal istinsaku ba'dal madmadati wa yahsulu asru sunnati fihi bi'idkhulil ma'i fil'anfi' sawa'un adarahu binafasihi il'a khoyasimihi wa nasaruhu amla' fain arodal akmala'. Fain arodal akmala' Nasaruhu, wal' mulbala' wal' mubalawato' matlubatun fihi' madmadati wa woundsi' Oke, Alhamdulillah. Ibu Kurniati, coba saya minta terjemah dari wal istinsya kubak, dari ini saja, wayah suruh ahlus sunnati. Wayah suruh, dan diperoleh asal sunnah dengannya memasukkan air ke dalam hidung. Sawaun sama saja, jajah bahu, dengan menghirupnya, dengan nafasnya, dalam pangkal hidung, dan menyemprotkannya, amlah atau tidak. Cukup, Bu. Coba saya mau tanya nahunya sekarang, tanya tarkipnya ya, untuk bacaan sama terjemah, ya sudah, dan tidak akan saya minta semuanya, karena saya ambil sampel saja ini. Bu, di sini kira-kira iqrab dari lafad sawaun, sawaun ini kenapa sambil baca rofa, dibaca sawaun. Apa kira-kira iqrabnya? Hobar? Hobar dari moptada yang dibuang. Hobar dari? Moptada yang dibuang. Moptada yang dibuang. Jadi takdir? Hobar, hobar mu'aw. Atau hobar? Hobar mu'awalah. Mokodam, Bu. Mokodam, ya. Moptadam. Moptadanya di mana? Kalau ini jadikan hobar moptadam, Moptadanya di mana? Di takwil. Mantap. Oh iya, Bu. Ya, sesuai dengan yang kemarin saya jelaskan. Jadi cara iqrab sawaun, itu bisa dua kemungkinan, bisa jadi hobar dari moptada yang dibuang, atau menjadi hobar mokodam, Moptadanya kita akhirkan dengan mentakwil masdar fi'il setelahnya. Itu boleh pada lafad sawaun, ya. Macara iqrabnya. Dan itu bisa ditemui dalam kitab Anahu Atadribi Jusdua. Atadrib Jusdua, Bu, ya. Di situ ada, Bu. Itu saya ngutip dari kitab. Dari kitabnya. Dari Al-Qliubi kayaknya. Baik, kemudian saya mau tanya tentang Sorof sekarang. Bi'idkhol ilma'i. Coba, Bu. Idkhol ini apa bentuknya atau siwatnya ditinggalkan dari ilmu sorof? Masdar, Pak. Masdar. Artinya apa tadi idkhol? Memasukkan. Memasukkan. Berarti itu ikut wazan apa, Ibu? Idkhol. Dari Af'ala. Af'ala. Af'ala, Ustaz. Ya, Af'ala, Yuf'ilu, If? If'alan. Al-an. Oke, sepakat. Berarti fungsinya kalau ikut wazan Af'ala, Yuf'ilu itu apa? Fa'idahnya, Ibu? Memutahadikan. Memutahadikan. Berarti ini sulasi mujarotnya apa asalnya? Dakhola. Dakhola. Artinya apa? Dakhola. Masuk. Masuk. Kalau dirubah menjadi wazan Af'ala, Yuf'ilu. Memasukkan. Memasukkan. Materi keberapa yang dibaca ini, Sambian? Bu Kurniati. Dari 38, Ustaz. Bentar. 38. 38. Oke, Bu. Jadi nilainya bisa langsung dilihat. Sudah saya update pada malam ini juga. biar kita lupa atau biar kita usah share lagi. Baik, berikutnya siapa tadi setelah Bu Kurniati? Yang ngisi absen. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Siapa yang sudah ngisi absen tadi setelah Bu Kurniati? Mas Woni atau Mbak Siti Rusmiati? Mas Woni kah? Pak Goni dulu aja. Oke. Mas Woni, materi keberapa yang mau Sambian setorkan? 46. Hah? 46. 46. Sebentar ya. Agak lelet ini. Computer saya karena semuanya saya buka. Oke. 46. Ini ya. Walbunyanu fihada. Iya. Hampir disalib ini. Pembahasan materinya. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bawla wal-Gha'itah filma'irrakidi. Ammal jarih ayukurahu filqalili min hudun al-kasiri. Lakin al-awla ijittinabuhu wa bahasan nawawiyyuh tahrimahu filqalili jariyan tana aw-rakidan. Alhamdulillah. Lancar betul sudah. Baik. Saya minta terjemahannya dulu. Ammal jarih. Coba langsung di sini saja. Saya potong di sini. Ammal jarih fayukurahu filqalili min hudun al-kasiri. Coba diartikan. Adapun jarih fayukurahu air yang mengalir, maka yukurahu dimakruhkan filqalili. Dalam sedikit min hudun al-kasiri. Kita yang banyak. Kita yang banyak. Oke, terus. Lakin al-awla akan tetapi lebih utama ijittinabuhu adalah untuk menghindarinya. Terus. Wabahasa an-nawawiyuh tahrimahu. Wabahasa imam an-nawawi membahas hukumnya tahrimahu haram silqalili. Dalam sedikit jarian. Karena awun al-abudun. Baik yang mengalir atau jian. Baik yang? Mengalir atau tidak mengalir. Atau yang tidak mengalir. Baik, cukup. Oke, kalau saya tanya nahunya, tolong ini bisa dijawab amal jari. Yang pertama amal jari. Di sini kira-kira al-jari menjadi apa, Mas Woni? Kok dibaca al-jari? Iropnya? Mubtada. Berarti Mubtada. Berarti iropnya, rovanya. Tolong Mubtada. Terus di mana ini rovanya? Menggunakan apa tanda? Irop-rovanya. Takdir. Dumah takdir. Ya, mentakdir apa? Dumah. Dumah. Mukaddarah. Taudi, kira-kira. Kenapa kira-kira di sini ditakdir? Isimangkus. Karena isimangkus. Kenapa al-jari itu disebut isimangkus, Mas Woni? Karena yaklazimah. Karena di akhirnya yaklazimah. Kalau kau bisa tahu kalau itu yaklazimah? Al-jari. Iya. Soalnya sebelum akhir kasro. Oke. Sebelum akhir kasro. Baik. Saya coba dari kata Ijitinabuh. Ini dibaca apa lagi? Nal-aula Ijitinabuhu atau Ijitinabuhu? Ijitinabuhu. Kenapa dibaca Ijitinabuhu? Bu, kenapa dibaca seperti itu? Ijitinabuhu. Ijitinabuhu, khobar-nya. Khobar dari? Lakinnah. Lakinnah. Lakinnah itu beramal enggak? Beramal. Beramal. Kenapa? Ini amalnya kayak apa? Lakinnah itu. Kana. Saudaranya? Kana. Kalau Kana itu saudaranya saya rasa enggak ada lakinnah adanya itu. Dan khobar dari Kana itu bukan rova tapi nasok. Coba pikir lagi. Yakin? Kalau lakinnah itu saudaranya Kana? Tansibul Isma. Bacara fa'allah khobar. Maka dibaca. Bacara Ijitinabuhu. Ganti kah? Coba sebutkan-sebutkan saudaranya Innah apa saja. Innah terus apa lagi? Lupa tak? Benar. Siwa. Eh. Nampak apa? Nampak kemana? Innah terus yang kedua. Anah masuk nih. Gida. Anah. Laita lakinna la'allah. Ka'anah. Orang itu. Yang berarti yang ke'anah itu? Hah? Yang ke'anah berarti tadi. Ini yang lakinna. Kan? Oh yang lakinna. Lakinna anah laita lakinna la'alka'annah. Ka'anah. Aksu malika na'amin amal. Itu kan kalau di Alvi ya. Enaknya kalau hafal itu seperti ini. Tidak akan hilang. Li'inna anah laita lakinna la'al. Amalnya bagaimana? Ka'anah. Aksu malika na'amin amal. Kebalikan dari Ka'anah. Nah. Coba saya mau tanya soropnya. Ijitinab. Ijitinab ini apa bentuknya? Ijitinab. Apa bentuknya? Sigot. Apakah isim fail? Atau isim mafol? Ijitinab. Apa Mas Wani? Wazannya? Wazan apa dulu ini? Ijitinab. Dari iftian. Berarti bentuknya apa? Iftian. Mas. Mas. Fi'il madinya apa? Ijitanaba. Ijitanaba. Coba atas rib. Ijitanaba. Ya istanibu. Istinaban. Wazanaban. Fahuwa mustanibun. Wazanika mustanabun. Istanib. Ladan. Istanib. Mustanabun. Mustanabun. Oke. Sudah Mas Wani. Cukup. Ya. Hai baik tunggu sebentar saya kasih penilaian dulu coba bacakan sampean materi keberapa materi ke-46 tuh Mas Wani mah 4066 Oke berikutnya silahkan bakrus Miati ya ya Ustadz ya Monggo dibaca materi keberapa sampean setorannya materi ke-38 38 silahkan ini banyaknya sama dengan tadi bukurni hati bukurni hati silahkan baca bismillahirrahmanirrahim wal-madmadatu ba'da ghuslil kaffayni wa yahsulu aslus sunnati iha bi idkhalil ma'i fil fammi sawa un adarahu fihi wa majjahu amla fa'in aradal akmala majjahu wal-istinsyaku ba'dal madmadati wa yahsulu aslus sunnati fihi bi idkhalil ma'i fil anfi sawa un jadabahu binafasihi ila khayashimihi wa nasarahu amla fa'in aradal akmala nasarahu wal mubalagatu matlubatun fil madmadatu coba saya tanya tanwin atau tidak wal yang matlubatunnya ya wal mubalagatu bisa diulangi wal mubalagatu matlubatun oke tanwin ya ya oh yang tadi awalnya tanwin atau tidak memang tanwin oh memang saya salah dengar ya lanjut lanjut il madmadati wal istinsyaki wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaki bisalati hurafin yata madmadu min kullin minha summa yastansiku abdalu minal fasli bainahuma oke baik coba saya minta terjemah mulai dari yang pertama wal madmadatu bak davus lil kafayini bisa diterjemahkan ya wal madmadatu dan berkumur bak davus lil kafayini setelah membasu kedua telapak tangan waya suluk dan memperoleh aslus sunnati asal sunnah fiha di dalam madmadu bi edu khalil mai dengan memasukkan air fil fami ke dalam mulut sawa un sama saja ada rohu apa teh memutar memutarnya fihi di dalamnya wa madjahu dan membuangnya amla atau tidak fa'in aroda fa'in aroda lalu jika ia menginginkan al-akmala yang lebih sempurna madjahu maka ia membuangnya oke memuntahkan madjah itu membuang memuntahkan baik saya mau tanya disini nahunya terlebih dahulu wa yasulu aslus sunnati bi edu khalil ma'i fil fami sawa un azarahu kayaknya mudah semua ya coba saya tanya madjahu madjahu disini terdiri dari berapa kalimat madjahu 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 iya ini fa'in aroda lakmala madjahu yang saya tanya madjah ini madjahu ada berapa kalimat ini ini nah kelihatan sudah iya kelihatan silahkan ada berapa kalimat itu tiga apa saja kok tiga soalnya kan fiil madi terus terus si fa'innya mustatir iya iya maaf lebihnya iya yang fa'innya gak usah di oh gak usah di ini iya usah berarti dua oh iya oke disitu fiil madi kira-kira disini fiil madi madjahu 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 apa ya maja seperti itu tasdid bina apa kalau tasdid itu sama dengan madda muda'af bina muda'af kemudian berarti hu disini kalimat apa hu nya isim 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 sim apa isim domir isim domir kemudian hukum dari isim domir itu bagaimana mabni mabni kenapa kira-kira domir atau isim domir itu dimabnikan karena menyerupai huruf karena menyerupai kalimat huruf dari segi apanya dari segi apa ya mirip dari segi apa kira-kira kan itu pasti ada kemiripan iya kayak cuma satu huruf gitu namanya wadda'i peletakan model jumlah hurufnya kasyabahil wadda'i yifis may yitana oke mahalnya mahal apa hu mahal nasob menjadi menjadi mafulun bihi mafulun bihi terakhir harfain arodal akmal arod 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 ya coba fi ilmadi fi ilmadi juga ikut wazan af'ala af'ala oke sudah cukup oh iya terima kasih ustad ya sebentar sebentar sambil penilaian dulu berarti materi 30 38 sebentar materi ke 38 atas nama Siti Rusmiati Siti Rusmiati oke sudah cukup untuk berikutnya siapa Pak Sunario ya Pak Sunario apa Pak Asmi ini yang datang duluan saya boleh lah enggak Bapak saya belakangan belakangan baik berikutnya Pak Sunario materi keberapa Pak yang mau disetorkan ke 34 34 oke sebentar oke ini sedikit Pak harus lancar ini silahkan Bismillahirrahmanirrahim warabi'u warabi'u mas'hu bakdir roksi terus min dakarin au umta au khunsa au mas'hu bakdir ca'rin bi bi haddi roksi walau walau tatta'ayyanu walatata'ayyanu yadu terus walatata'ayyanu yadu lil mas'hu lil mas'hu bal yajuzu bikhirqati bikhirqatin waghairiha walau gwasala roksahu badalan madala mas'hu jahuziha jahuzah walau wado'a walau wado'a yadahu maklulati walam walam yuharriq walam yuharriq walau yuharriq ha jahuzah oke ada yang salah satu bisa diperbaiki mungkin bisa di kira-kira dulu dipikir walau waddu'ayadahu, tadi dibaca al-mablu'lati jadi apa itu kira-kira pak langsung saya tanya itu nah berarti yang benar dibaca mablu'lata mablu'lata berarti man'otnya yang mana ini pak yadahu yadah untuk bentuk artinya dulu apa al-mablu'lata coba bisa diterjemah walau waddu'ayadahu al-mablu'lata walam yuharikha jazah bisa diterjemah pak coba ya walau waddu'a dan sekiranya ya dan sekiranya waddu'a meletakkan iadahu tangan siapa yang meletakkan siapa yang meletakkan seseorang meletakkan seseorang seseorang meletakkan tangannya mablu'lata mablu'lata yang basah yang dibasahi yang dibasahi terus walam yuharikha dan tidak iya iya dan iya dan dia tidak yuharikhu yuharikha yuharikha menggerakkan tangannya jazah maka boleh oke saya mau tanya iadah ini kedudukannya jadi apa pak iadah walau kok dibaca yada dibaca nasop kira-kira jadi apa pak mafulun bih mafulun bih itu apa pak sonario anu mafulun itu pada berarti objek objek pekerjaan berarti pekerjaannya mana ini objek pekerjaan dari dari mana wadua berarti wadua itu kalimat apa fiilmadi fiilmadi failnya kan biasanya ada fail mana failnya pak tersimpan mutatir disimpan oke dia berarti huah yang disimpan ya alma belulah coba saya mau tanya artinya yang dibasahi ini kira-kira bentuknya apa pak sonario dari lulah sorob mafulano itu maful mafulun isim mafulun filmatinya apa pak bal 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 sama dengan madda pak bal sudah bisa nasib kira-kira bal madda bal sama dengan bal bal ribuan bal bal li Alfons National kira-kira bel bal 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 mafulan semua cucin yang bukan belum Bapak omas dan ada dan belum belalun seperti gua balalun balalun bahwa balun wazaka mal-malulun Oke terakhir Pak walam yuharrikha coba di sini yuharrik itu kalimat apa film utori film utori apa di sini iropnya ini iropnya rova nasab atau jazam jazam kenapa yuharrik itu jazam Pak didaulih dengan amil jawazim apa amil jawazimnya Pak laman laman jadi menjazamkan ya jazamnya dengan apa Pak yuharrik yuharrik dengan sukun kenapa jazam menggunakan sukun Pak sohaya akhir sohaya akhir Oke cukup Pak ya Pak sohaya akhir Pak karena sobat bukan berupa urobilan Oke siapa Sonarya materi ke-30 berapa tadi 434 sebentar saya cari dulu namanya Pak Sonarya Pak Sonaryo 34 Oke sudah langsung bisa dilihat ya nilainya di web ruang ngaji Pak Azmi monggo Pak materi ke berapa Pak bisa dinyalakan terlebih dahulu silahkan 4343 Oke sebentar Pak ini agak lelet soalnya sama Ustaz ini maaf ini Ustaz ngomongnya kurang zelah ke Ustaz karena giginya palsu Ustaz ya Waalaikumsalam ya Pak lanjut silahkan bisa dibacakan Bismillahirrahmanirrahim wajibun min khurujil bawli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa mafi ma'na hu min kulli haa min kulli jamidin tohirin awli'in ghayri muhtaramin walakina al-afdolah ayyastanjiah awalan bil ahjari summa yutbi'aha saniyan bil ma'i wal wajibu wal wajibu salah satu masyahatin walau bisalah sati atrafi hajarin wahidin Oke Pak saya mau minta terjemahannya mulai dari wajibun min khurujil bawli wal ghaiti bisa diterjemah Pak wajib dari keluarnya pencing dan kotoran dengan air atau batu wa mafi ma'na hu dan apa-apa yang semakna dengannya dari setiap yang keras yang suci dan yang mencabut selain yang dihormati apanya dicabut Pak mencabut apa dapat menghilangkan atau membersihkan kata-kata cabut itu kayaknya harus tajam Pak soalnya yang keras oke saya mau tanya Pak Pak disini ada wajibun sampehan langsung baca wajibun kok langsung rova disini kira-kira jadi apa Pak Azmi hobar hobar mana moptadanya moptadanya al istrinjau kenapa apa itu hobar Pak kenapa sampehan langsung itu istimewa yang melengkapi makna moptadat oke moptad hobar itu ada berapa macam Pak hobar dua mufrad dan gairu mufrad ini kira-kira wajibun mufrad atau gairu mufrad Pak wajibun mufrad kenapa disebut wajibun hobar mufrad bermakna tunggal bermakna tunggal coba kalau dari ilmu tasrif wajibun ini bentuknya isim apa namanya si ilmadinya apa wajabah ilmu darinya yajibu ilamarnya ujib jib Pak langsung jib wajabah yajibu kan asalnya iujib ya oke min khurujil bauli kalau khuruj ini apa artinya khuruj khuruj itu dari keluar keluar ya bentuknya apa kira-kira khuruj masdar masdar wama fi maknahu wama kira-kira ma disini isim mausul mahal apa Pak mahal jar kenapa mahal jar karena dia maktub 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 ada lafad hajari ya yang di depan lagi Pak kalau mengatapkan itu harus pada pusatnya Pak ilma'i saya ya wama fi maknahu min kulli jamidin fi maknahu makna disini kalimat isim ya karena dimasuki fi kira-kira isim apa makna isim makna isim maksur Ustaz isim maksur berarti disini jarnya menggunakan jarnya menggunakan jarnya menggunakan kasroh mukaddarah kasroh mukaddarah Pak faka'anal mustanjiyah disini kan isim mangkus Pak ya kenapa dibaca jelas tanda iropnya al-mustanjiyah karena orang Arab itu bukan sikaw Ustaz ha orang Arab bisa membacanya gitu bukan gimana kalau dia maksudnya maksudnya kan isim mangkus itu kan rohfa mukaddarah kenapa disini kan dia fatah Ustaz kalau fatah dengan Zahir oh iya karena kalau nasob menggunakan fatah lahir oke kenapa dibaca nasob kira-kira al-mustanjiyah isimnya karena isimnya ka'annah kemudian mana khobar dari ka'annah pak yak tau yak tau kok bisa fi'il itu jadi khobar ini fi'il lo pak khobar khobar wairu mufrat wairu mufrat iya iya terdiri dari wairu mufrat itu ada dua loh jumlah 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 fi'il ya cukup pak alhamdulillah bukan mau nanya kayaknya mau ngajak tengkar saya ngomongnya maaf giginya palsu baik cukup mungkin alhamdulillah mudah-mudahan masih di beri kesempatan untuk setoran lagi nantinya ala hadihni abisir wa'alaqatil tia alhamdulillah iya karena udah iya iya beri amin maaf assalamualaikum rahmatullah wabarakatuh walaikum 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 selamat menikmati